Ranking terbaru BWF, Jonathan Christie dan Apri Fadia merosot lagi Atlet-atlet Indonesia kembali mengalami kemerosotan pada ranking Badminton World Federation pada pekan ini Mereka diantaranya Jonathan Christie, Apriani Rahayusi Tifadia Silva Ramadanti, dan Rino Frivaldi Pita Mentari Dalam laman BWF pertanggal 11 Juli 2023, ketiga wakil Indonesia itu tercatat mengalami penurunan 1-2 tingkat Jonathan Christie yang pekan lalu juga turun dari posisi kelima ke peringkat 9 Pada pekan ini kembali merosot ke posisi 10 dunia Jonathan memang tidak dalam kondisi performa yang baik sejak menjuari Indonesia Master 2023 lalu Kiprahnya menurun seiring hasil-hasil yang diperolehnya dalam beberapa bulan terakhir Di All England, dia tersingkir di babak 32 besar Kemudian di Malaysia Master dan Singapura Open 2023 Peraih mendali emas ASEAN Games 2018 itu kalah di babak 16 besar dan 32 besar Sementara di Indonesia Open, ia harus disingkirkan kompatriotnya Anthony Sinisuka Ginting di fase perempat final Setelah itu, ia absen di TPE Open 2023 Hal serupa di alami Aprivadia, andalan Indonesia di sektor ganda putri tersebut Peringkatnya menurun sejak awal Juni lalu Dari semula peringkat keempat, Aprivadia belum kembali lagi ke posisi top 5 Pekan ini, mereka merosot ke ranking 10 dunia Dibandingkan dengan pencapaian-pencapaian musim sebelumnya yang mampu merebut 2 gelar Juara Malaysia Open dan Singapura Open Dan juga runner-up di Indonesia Master 2022 Tahun ini, Kiprah Aprivadia cenderung inkonsisten Prestasi terbaik mereka yakni semifinal di Malaysia Open dan Semis Open Mereka juga tak mampu meraih hasil terbaik setelah tersingkir di Thailand dan Singapura terbuka Di babak kedua Sementara di Indonesia Open, mereka terhenti di perempat final usai kalah dari Yuki Sayaka Hal serupa dialami Rinov Beta Sempat menjadi andalan Indonesia di sektor ganda campuran Mereka kini berada di peringkat 16 dunia Ranking mereka terus menurun seiring hasil-hasil minor yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan Mereka kalah di 16 besar Taipei Open 2023 Bahkan di tahun ini hasil terbaik mereka hanya perempat final di Swiss Open, Indonesia Open, dan Malaysia Master Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!